Intro Mempesona di pramusim, Kobi Maino bakal lebih sering main untuk MU Setelah tidak membawa Fred ke ajang pramusim di Amerika Serikat Eric Ten Hag mencoba menurunkan Kobi Maino sebagai salah satu pemain di lini tengah Manchester United Pemuda 18 tahun itu pun membayar kepercayaan sang manajer dengan baik Lewat penampilan apiknya ketika MU menghajar Arsenal 2-0 Meski masih sangat beliah, Maino sukses mengontrol tempo jalannya laga dengan baik Dan sukses berkolaborasi dengan apik bersama Massenmon serta Bruno Fernandes di lini tengah United Eric Ten Hag pun memuji habis penampilan produk asli Akademi United tersebut seusai pertandingan Sang manajer pun berjanji bakal lebih sering memberikan kesempatan main untuk Maino pada musim 2023-2024 Yang akan mulai bergulir pada bulan Agustus nanti Manchester United selalu terkenal sebagai klub yang sukses mengorbitkan talenta muda Maino bermain dengan penuh percaya diri dan saya sangat menyukai penampilannya Dia telah menunjukkan level yang tinggi di sini dan dia harus menunjukkannya lagi di pertandingan resmi Jadi ajang peramusim ini menjadi tes yang sempurna untuknya Ungkap manajer asal Belanda tersebut Bruno Fernandes akui tak mudah dilatih oleh Eric Ten Hag Manchester United meraih kemenangan perdana pada rangkaian tur pramusim mereka di Amerika Serikat Menghadapi Arsenal di MetLife Stadium minggu dini hari Setan Merah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 Ada pun dua gol kemenangan MU pada laga itu dicetak oleh Bruno Fernandes dan Jadon Sancho Sesaat setelah laga usai, Fernandes membagikan pengalamannya berlatih pada pramusim keduanya di bawah arahan Eric Ten Hag Sang kapten tim mengakui bahwa tak pernah mudah berlatih di bawah arahan manajer asal Belanda tersebut Fernandes mengakui bahwa Ten Hag sosok yang sangat memperhatikan semua detail dan menuntut para pemainnya untuk bekerja keras Namun Fernandes puas jika melihat hasil kerja keras dia dan rekan-rekannya membuahkan hasil positif di atas lapangan Kami tahu bagaimana sifat manajer, dia memperhatikan semua detail, cukup sulit untuk berlatih bersamanya Tetapi inilah hasilnya, kami harus memahami bahwa ini akan sulit, ini adalah pramusim Ada banyak latihan, banyak pekerjaan yang harus dilakukan Ini adalah musim kedua kami, jadi kami harus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Ungkap Fernandes Gabung Al-Nasr, Teles resmi berpisah dengan Manchester United Alec Teles telah menyelesaikan kepindahan permanen dari Manchester United ke Al-Nasr Beksaya berusia 30 tahun itu telah bergabung dengan tim Liga Primer Saudi setelah 50 penampilan untuk tim utama The Red Devil Teles bergabung dengan United dari FC Porto pada Oktober 2020 Dan pemain internasional Brazil itu bersaing dengan Luxou untuk posisi back kiri dalam dua musim berikutnya Mencetak satu gol brilian dalam kemenangan 21 Liga Champions atas Villarreal pada September 2021 Dia menghabiskan musim 2022-2023 dengan status pinjaman bersama Sevilla Memenangkan gelar Liga Eropa dan sekarang bergabung dengan mantan rekan setim The Red Devil Cristiano Ronaldo di Arab Saudi Manchester United ingin berterima kasih kepada Alec Teles atas kontribusinya kepada klub selama tiga tahun terakhir Dan ingin mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan Keeper baru sudah, Eric Ten Hag ingin seorang penyerang baru Eric Ten Hag menegaskan bahwa Manchester United akan melakukan segala cara untuk mendatangkan penyerang baru Pada musim panas tahun ini Sang manajer akan merasa puas dengan perekrutan yang dilakukan klub di musim panas ini Meskipun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu bulan ke depan Dengan dua target utama yang telah didatangkan termasuk seorang penjaga gawang baru Eric Ten Hag dapat mulai bekerja untuk membuat lebih banyak kemajuan dengan pemain-pemain barunya Manchester United telah membeli Massenmont dari Chelsea dan Andre Onana dari Inter Milan Namun Ten Hag masih membutuhkan seorang penyerang tengah baru untuk menambah jumlah gol bagi timnya Semua telah mengetahui bahwa Anthony Martial tidak dapat diandalkan karena ia sering mengalami cedera Striker Atlanta Rasmus Hoylun telah menunjukkan sebagai target utama saat United mengetahui fakta Dimana mereka tidak akan merekrut Harry Kane dari Tottenham Hotspur pada musim panas ini Di seluruh Manchester United kami melakukan semua yang kami bisa untuk mendatangkan pemain yang tepat Bursa transfer Anda pasti tahu, tapi kami tahu target kami dan kami melakukan semua yang kami bisa Kami mengerahkan segala upaya untuk menyelesaikannya karena ini adalah area dimana kami membutuhkan peningkatan Ungkap Eric Ten Hag Alasan Andre Onana pilih seragam 24 Manchester United terkuat Hampir pasti jadi pilihan pertama Eric Ten Hag Onana bisa menunjukkan status tersebut dan mengambil jersey nomor 1 Namun sosok berusia 27 tahun ini justru mengambil langkah berbeda Onana memilih seragam 24 untuk dikenakan Di MU angka tersebut lama dipakai oleh Darren Fletcher Setelah sempat dikenakan Paul Scholes, David Beckham, dan Wes Brom Pemain terakhir yang menggunakannya adalah bek asal Belanda Timotivo Sumensa Tidak ada penjelasan resmi dari Onana mengenai alasannya memakai 24 Asumsi awal angka tersebut merepresentasikan tanggal lahirnya yakni 2 April Berbicara kepada situs resmi MU Onana menyatakan siap mempertahankan gawang dan berkontribusi untuk tim Manchester United punya sejarah penjaga gawang yang luar biasa Dan sekarang saya akan memberikan segalanya untuk menciptakan warisan saya sendiri di tahun-tahun mendatang Saya senang dengan kesempatan untuk bekerja lagi dengan Eric Ten Hag Dan saya tidak sabar untuk memainkan peran saya dalam kesuksesan Saya tahu dia bertekad untuk memberikan yang terbaik di klub sepak bola yang hebat ini Ungkap Andre Onana Terima kasih telah menonton!